berdiskusi dengan para narasumber yang ada di sini. Mungkin pertama aku pengen nanya dulu ke Kak Nago kali ya. Kak Nago kan udah baca nih bukunya. Meskipun tadi katanya di pas kita briefing agak sedikit lupa dengan nama-nama karakternya. Wajar, wajar. Nah, menurut Kak Nago, kan di sini yang karakter bernama Endomayu, itu kan kayaknya memaksakan diri banget gitu ya, tinggal di kawasan elit bernama Bukit Hibari. Itu kita bisa lihat jelas banget. Tapi bisa nggak ya Kak Nago share tentang contoh memaksakan diri yang bisa kita temui sehari-hari, yang lebih terasa dekat lah dengan kita. Bukan, Kak. Oke. Sebenarnya kan kita nih manusia kan makhluk sosial gitu kan ya. Kita selalu merasa kita nih selalu ada dalam kelompok gitu kan. Jadi misalkan kita dalam kelompok tuh contohnya kita sebagai anggota dari keluarga kita, kita dari suatu kelompok mungkin di circle pertemanan kita, kita satu kelompok dari mungkin teman kuliah, tekan kerja, dan lainnya gitu. Nah, kadang berada dalam situasi kelompok, itu membuat kita mulai sering membandingkan diri nih. Diri kita sama orang-orang kita rasa dekat dengan kita gitu. Dan dari perbandingan ini lah biasanya kita akan mulai seperti memberikan peringkat nih. Gue di atas atau gue di bawah. Dia lebih tinggi atau dia lebih bawah. Dia lebih eksis mungkin, lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng, dan seterusnya. Nah, biasanya peringkat-peringkat seperti ini, kesenjangan seperti ini yang membuat kita ngerasa inferior gitu. Yang membuat kita ngerasa insecure. Yang membuat kita ngerasa nggak nyaman dengan diri kita gitu. Kayak, kalau kita nggak nyampe di level dia, itu kita ngerasa sebagai manusia kita tuh nggak berharga gitu loh. Mungkin kayak sehari-hari, apa ya, simpelnya kayak, mungkin misalkan nih punya HP keluaran terbaru gitu, misalkan, iPhone terbaru gitu. Atau mungkin kita ngeliat teman kita sudah hangout ke kafe yang mungkin lagi hits mungkin di kota kita atau tempat kita tinggal gitu. Atau mungkin juga kita memaksakan diri untuk misalkan membeli barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu, pergi ke tempat yang sebenarnya kita juga nggak seneng-seneng banget hanya demi pengakuan gitu loh. Nah, masalahnya adalah kadang ini tuh di luar batas apa ya, kemampuan kita mungkin. Dan dalam berusaha untuk mengejar itu malah keburu memaksakan diri dan akhirnya itu membuat kita ya sengsara sendiri. Gitu kali ya mungkin. Kira-kira yang kurasa yang biasanya sih muncul di sekitar kita gitu. Oke, benar. Dulu kayaknya sebelum pandemi, kalau ada kafe hits gitu, aku pun kayaknya pengennya nyobain gitu ya, biar bisa pamer di medsos. Padahal belum tentu ada waktunya, belum tentu duit mencukupi gitu kan ya. Dan belum tentu kita suka juga setelahnya, gitu nggak sih kadang. Kadang kalau kita ngomongin tentang sosial comparison, kita rela melakukan sesuatu yang di luar batas kita hanya untuk terlihat lebih dibandingkan yang lain. Padahal sebenarnya kalau ditanya ke diri sendiri, belum tentu kita juga enjoy sebenarnya untuk menggunakan barang itu atau pergi ke sana. Iya, benar-benar. Oke, oke. Sip, thank you, Kak. Terus selanjutnya, aku pengen tanya ke Kak Priska. Di buku ini ya, di cerita ini, selain situasi yang dialami oleh Endomayu, kira-kira Kak Priska bisa melihat tokoh mana lagi sih yang sebenarnya dia tuh kayak memaksakan diri gitu dalam sebuah kondisi atau situasi. Dan gimana respons Kak Priska ketika sedang membacanya? Silahkan, Kak. Ada, tapi sebetulnya saya khawatir spoiler sih. Ini termasuk spoiler nggak? Diskusinya spoiler discussion kok ini. Jadi emang aku linkoin ke semua peserta bahwa kita akan membicarakan detail-detail yang ada di dalam bukunya gitu. Oke, oke. Oke, kalau saya sih tokoh yang hampir sama kayak Endomayu ini sih, ibunya ini, ibu tetangga depannya ini. Jadi tetangga depan yang dia kena kasus itu, di situ dijelaskan bahwa dia pun sebetulnya berasal dari bawah, yaitu lingkungan yang bukan di atas bukit, tapi di bawah bukit yang dia bahwa dia menyembolkan kalau emang dia bukan dari kalangan di situ. Tapi dia juga berusaha keras banget untuk bisa fitting di lingkungan di bukit Hibari ini. Kalau nggak salah, sampai ambil kelas kepribadian. Tapi lambat laun sih usahanya ini kayak jadi tekanan juga. Kayak yang dikasih tahu sama Kak Nago tadi. Karena dia berusaha keras untuk tinggal di lingkungan yang bukan dirinya. Selama belasan tahun, itu jadi tekanan. Karena secara nggak langsung, dia berusaha untuk jadi seseorang yang beda. Dan kayaknya sih fungsi tokoh ini, si ibu ini, yang pada akhirnya dia emang terbukti bahwa dia bersalah. Dan kayaknya fungsi ini emang sama, kayak Mayu sendiri. Jadi si ibu ini, namanya siapa sih? Saya kok juga lupa. Junko. Junko ini kayak fungsinya sebuah paralel sih kalau saya. Jadi di sebuah karya sastra itu biasanya ada tokoh yang dia berfungsi sebagai paralel bagi tokoh lainnya. Misalnya kalau Junko ini paralelnya ke Mayu, bagaimana dua orang yang dia memiliki masalah yang sama, tapi hasil akhirnya beda. Hampir sama. Kayak bagaimana mereka, kalau bahasa Jawanya itu muntap. Sudah diubun-ubun. Yang satu, akhirnya dia berakhir membunuh. Yang satunya hampir. Si Mayu ini hampir aja. Tapi hasil akhirnya beda. Yang satu, kesampaian. Yang satu, bisa menahan diri. Jadi, mereka ini kayak jadi paralel satu sama lain. Ini sering diperlihatkan di buku-buku lain juga. Yang gampangnya Harry Potter aja sih. Harry dan Voldemort itu kan sama sebetulnya. Ya, background sama. Sama-sama darah campuran. Tapi menyikapi kayak masalah-masalah di situ tuh endingnya beda. Keduanya menjadi dua orang yang sangat berbeda. Begitu juga sama si Junko sama Mayu ini. Kalau perasaan saya sih setelah tahu, saya kaget sih. Soalnya saya kira, oh kayaknya, cuman depannya aja gitu. Maksudnya kayak dia, dia kayak, kalau sama Mayu kayak, rasanya tuh kalau saya lihat kayak merendahkan gitu sih. Apa namanya, kalau ketemu dia, biasa membanggakan anaknya. Padahal dia sendiri, background-nya juga hampir sama kayak Mayu. Dan kita tahunya juga bukan dari keluarga mereka sendiri. Tapi tahunya dari Satoko. Yang dia bisa melihat bahwa apa yang dilakukan sama Junko kayak keanggunan. Satoko bilang keanggunan itu tidak bisa dinilai dari kelas kepribadian selama beberapa bulan atau beberapa tahun kayak gitu. Kita tahunya dari situ. Tengah saya, oh ternyata sama-sama gitu loh. Ternyata ini paralel gitu. Menurut saya ini keren banget sih bagaimana Minato Kanae mendesain karakter-karakternya sedemikian rupa. Ya, aku baru ingat ya, kalau si Junkonya tuh sampai ikut kelas kepribadian. Aku lupa detail itu. Untuk Kak Briska sebutin. Oke, oke, menarik. Lanjut ke Kak Nago nih. Kalau tadi kan Kak Nago sendiri bilang gitu. Kadang kita memaksakan diri sampai akhirnya padahal bukan kapasitas kita tapi memaksakan diri dan akhirnya ya udah mengambil langkah tersebut gitu. Nah, kalau udah kejadian seperti itu gimana? Kayak Endomayu kan ya udah terlanjur membangun dan rumahnya juga. Dan ini rumah gitu yang nggak bisa kita langsung pindah begitu aja. Sebaiknya apa nih yang kita lakukan nih kalau udah terlanjur mengambil langkah yang memaksakan diri? Iya, iya, iya. Keadaan tuh kita baru nyadar kalau kita memaksakan diri tuh hanya ketika kita sudah kapok gitu ya. Ketika sudah kejadian, ketika itu sudah mulai merenggut hal-hal yang mungkin kayaknya penting di hidup kita, kayaknya tuh baru kita bisa menyadari kalau kita sudah berlebihan memaksa diri gitu. Nah, cuma ketika kita menyadari apa yang harus dilakukan, ya tentunya secara logika ya kita mengurangi dong. Mengurangi taraf mungkin apa yang kita inginkan, mengurangi mungkin ambisi kita untuk mencapai sesuatu, dan seterusnya gitu. Nah, cuma sebelum biasanya kita terlalu buru-buru nih, kita ambil, mundur, langsung kita yaudah deh, nggak usah semuanya. Mungkin kita pelan-pelan sortir dulu nih yang mana dari semua paksaan-paksaan itu yang sebenarnya kita juga mau secara pribadi gitu loh. Anggaplah nih, misalkan nih, kita dalam dunia sosial, kita dalam kehidupan kita nih mungkin memaksakan diri kita di berbagai hal. Mungkin tentang pergaulan sosial, mungkin juga tentang barang-barang fancy yang kita beli, mungkin tingkat pergaulan, tempat pergi makan, belanja, dan seterusnya. Kita lihat dulu nih, dari semua itu, sebenarnya, kalau dikikis-kikis yang mana yang sebenarnya nggak perlu, nggak suka, dan yang mana juga yang sebenarnya mungkin kita mau gitu. Karena kalau kita bilang memaksakan diri, kadang memang dalam situasi hidup nih, mungkin ada aspek-aspek yang kita memang perlu sedikit memaksakan diri kan. Ibaratnya kalau kita nggak menaruh standar sedikit di atas diri kita, kita nggak mungkin bisa berkembang. Kalau kita nggak membentuk target yang beberapa langkah di depan kita, mungkin kita nggak akan bisa bergerak dari posisi kita saat ini. Aku rasa memang memaksakan diri itu kesannya kayak negatif gitu kan ya. Tapi kadang kita memang perlu untuk ibaratnya meletakkan tujuan ataupun yang kita inginkan beberapa level di atas diri kita. Sehingga kita bisa sedikit men-challenge diri kita, menantang diri kita untuk mencapai itu gitu. Nah jadi, kalau misalkan nih, dari beberapa aspek kehidupan kita, kita ngerasa banyak aspek itu kita memaksakan diri, sekarang kita sortir dulu pelan-pelan. Yang mana yang sebenarnya, kalau nggak dipaksain pun nggak apa-apa sih, kita masih bisa enjoy dengan situasi saat ini gitu. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita kayak si ceritanya Endomai itu keburu misalkan membangun rumah yang nggak bisa diapa-apain, sekarang kita coba tanyakan apakah sebenarnya rumah ini perlu atau nggak gitu buat diri kita gitu. Kalau sebenarnya mungkin kita bilang, oh yaudah deh sebenarnya sih hangout fancy sama temen tuh nggak pengen-pengen banget. Punya jajah terbaru tuh nggak pengen-pengen banget. Harus makan di tempat yang keren, harus bulanja di mall yang paling keren tuh nggak banget, tapi kalau rumah itu tetap penting buat kita. Misalkan kita ngerasa gitu, ya nggak apa-apa. Itu adalah satu aspek diri kita yang nggak apa-apa kita targetkan lebih dari kemampuan kita, sehingga energi kita, resource kita bisa lebih fokus tetap untuk mengerjakan di bagian yang situ. Gitu sih. Jadi mungkin lebih untuk revisit ulang, filter ulang, sehingga kita bisa fokus untuk berusaha di aspek-aspek yang kita tahu sebenarnya juga penting buat kita. Kayak misalnya maksain diri masuk jurusan yang kita nggak suka gitu ya, tapi sebenarnya buat kebaikan masa depan gitu ya. Bener-bener. Kalau memang penting ya berarti memang harus dilakukan gitu. Oke, terima kasih Kak Nagul. Selanjutnya nih, buat Kak Priska, itu juga nih, berhubungan dengan yang tadi kita bicarakan. Sebenarnya kan tujuannya Endomayu ini bangun rumah di Bukit Hibari kan baik ya, bagus sebenarnya. Yaitu supaya anaknya bisa tumbuh di lingkungan yang bagus gitu ya, yang baik, terus juga bisa masuk ke sekolah yang bagus gitu ya, itu SMP Swasta S kalau nggak salah. Nah, tapi ya kita lihat bahwa Endomayu itu memaksakan diri. Kalau dari opini Kak Priska, apa sih sebaiknya yang dilakukan oleh Endomayu supaya tujuan utamanya itu benar-benar tercapai, bisa tercapai, tapi nggak maksain diri juga gitu. Gimana Kak? Oke, oke. Sebenarnya gini, kalau dari segi intrinsik novelnya sendiri, biasanya penulis itu emang dari awal mendesain supaya nggak ada cara lain. Jadi, apa namanya, dari keinginannya Mayu sendiri, motifnya, terus background karakternya, memang pada akhirnya jalan yang harus diambil ya itu gitu loh. Jadi, tokoh novel ini punya alasan dan background yang mungkin nggak bisa dibilang benar, tapi kita juga nggak bisa bilang itu salah gitu. Jadi, kayaknya emang kalau dari segi intrinsiknya sendiri emang cara satu-satunya hanya itu gitu loh. kalau novelnya Minatokan yang lain, misalnya dependence, dependence ini keputusan yang diambil tokohnya lebih ekstrim lagi bahkan, sangat-sangat ekstrim. Tapi kita juga sebagai pembaca mau gimana lagi gitu. ada yang sampai ya pokoknya sampai membunuh dan sebagainya, itu salah. Tapi, jalan selain itu apa? Karena penulisnya sendiri emang sudah mendesain bahwa ya kayak gini takdir yang dia buat untuk tokoh-tokohnya. Kalau dari intrinsik novelnya sih itu. tapi kalau dari segi sosial atau humanis, kalau misalnya terjadi beneran di dunia nyata, mungkin kalau saya, saya sebetulnya bukan ekspert untuk apa namanya menasehati seseorang. Apa namanya apa yang benar atau apa yang tidak benar gitu. Tapi, kayaknya Kak Nago lebih ekspert. Tapi kalau saya sih mungkin komunikasi aja sih. komunikasi ke ayakannya, anak-anaknya, ke suaminya. Kalau saya lihat sih, ayakannya punya solusi sebetulnya. Mungkin bisa bangun rumah yang bagus juga, tapi mungkin nggak di sini juga. Nggak di atas juga. Kan di di bawah, kayak di pesisir itu masih ada apa namanya, spot. Kayaknya ada spot yang bagus untuk bangun rumah. Bisa bangun rumah di situ. Kalau dilihat dari sudut pandang ayaka sih, kayak gitu. Kalau dari segi humanisnya. Jadi, ini sebetulnya mereka ini kayak novel ini memang punya masing-masing tokohnya itu, kalau saya lihat dia merasa paling merasa paling benar sih apa namanya, masing-masing ini saling menyalahkan. Dan kadang kita juga nggak ngerti yang benar itu sebenarnya yang mana. Memang tujuannya seperti itu. Novel-novelnya Minato Kana itu hampir semuanya kayak gitu. Tapi, saya dalam hal ini lumayan setuju aja sama ayaka. Mungkin yang nggak dibuki tibari juga pun bisa bikin rumah yang bagus. Iya, betul. Setuju. Kalau Minato Kana itu kayak ngasih lihat satu peristiwa dalam satu durasi waktu dan kita dihadapkan dan kita jadi ngelihat kalau kita ada di posisi itu dalam wangku tersebut settingan kondisi seperti itu gimana ya. Memang tujuannya untuk bikin kita jadi berpikir juga dan berefleksi diri. Oke, terima kasih Kak Priska. Teman-teman kalau ada yang mau menanggapi boleh lho udah boleh raise hand udah boleh ngobrol di kolom chat-nya. Ini nggak biasanya nih sepi nih. Biasanya udah pada mulai di kolom chat-nya doang mana opininya. Oke, sambil menunggu dari teman-teman ya aku mau nanya ke kak anak gue dulu nih. Jadi, sebagai anak nih kan kita melihat ya karakter atau tokoh bernama Ayaka dan Shinji di sini tuh kurang lebih kayak dituntut gitu loh ada ekspektasi tersendiri dari orang tuanya terhadap mereka. Ekspektasi Jungko terhadap Shinji ekspektasi Mayu terhadap Ayaka gitu. Nah, untuk di kehidupan nyata sendiri itu apa namanya ya gimana sih sebaiknya sikap kita sebagai anak yang menghadapi ekspektasi orang tua yang seperti itu. Silahkan kak. Iya, iya. Ketika ini kita ngomongin kayak misalkan kayak tokohnya si Ayaka ini gitu kan ya. Sebenernya kan dia tokoh yang cukup vokal gitu kan ya. dia cukup berani berkomentar terhadap berbagai hal dalam yang mungkin dia tidak puas dalam kehidupannya. Mungkin dia juga sedikit bisa menyerang ibunya komentar-komentar tentang apa yang telah dilakukan ibunya. Tapi kadang ketika kita berada di posisi itu kadang kita masih berada di posisi yang memiliki konflik itu dalam diri kita. Artinya gimana? ketika kita sebagai seorang anak kadang secara gak sadar kita masih memiliki ibaratnya ketakutan ketika kita berusaha untuk menentang apa yang orang tua kita berikan gitu. Misalkan nih orang tua kita anggaplah sosoknya Endomayu itu kalau kita baca kan kayaknya dalam setiap cerita dalam setiap momen dalam buku ini kepala dia itu penuh banget kayak gitu kan ya dengan segala jenis pertimbangan dengan segala jenis kekhawatiran dengan segala jenis pandangan orang lain dan mungkin itu yang secara gak sadar dia tumpahkan dan bebankan ke anaknya gitu. Jadi kalau kita ngomong mungkin kadang kita nyadar juga ya mungkin ketika kita perlahan beranjak dewasa orang tua kita tuh gak sempurna gitu. Orang tua kita yang mungkin dari dulu kita kecil kita melihat mereka sebagai sosok yang dewasa sebagai sosok yang sempurna itu mungkin seiring kita dewasa kita juga mulai menyadari bahwa mereka tuh juga punya banyak kelemahan mereka juga punya banyak keraguan mereka juga punya banyak insecurity dalam dirinya dan kadang itu yang mungkin secara mereka gak sadar mereka bebankan ke kita tuntut ke kita ibaratnya kayak orang tua itu menuntut kita hal yang dia anggap baik buat kita itu sebenarnya adalah hal yang dia anggap coba aja dulu dia ngakuin itu coba aja dulu dia mencapai itu makanya kadang-kadang beban-beban seperti itu yang diterjunkan ditumpahkan kepada anak dan kita merasanya sebagai tuntutan satu sisi mungkin kita pengen melawan tapi satu sisi kita juga takut menganggap kita durhaka kalau ngelawan apalagi ada pikiran kayak orang tua selalu benar orang tua selalu kayak ini dan seterusnya aku rasa pelan-pelan nih ketika kita mungkin beranjak dewasa kita mulai punya pemikiran sendiri dan mulai bisa punya pendapat kayaknya apa yang ibu bilang gak selalu benar kok kadang apa yang bapak putuskan ke saya belum tentu yang terbaik buat saya nah di momen-momen kegalauan kayak gini keresahan kayak inilah yang kita ditantang untuk bisa berkembang secara psikologis apakah kita bisa mulai membuat pemikiran sendiri yang lebih mandiri apakah kita mulai bisa punya keputusan sendiri yang lebih matang dan itu kita coba komunikasikan ke mereka kalau aku rasa sih kalau di situasi ceritanya ini kan mereka SMP ya betul ya SMP ya mungkin kalau di SMP sebenarnya masih sulit ya karena ibaratnya kan kita masih benar-benar dalam naungan orang tua gitu gak cuma secara psikologis pola asuh tapi juga dalam finansial dan lainnya gitu cuma kalau aku rasa mungkin teman-teman disini sudah mulai lebih dewasa nah disitulah momen-momennya kita mulai sebenarnya mulai bisa mungkin meracik pemikiran sendiri pendapat sendiri dan cara menyikapi dunia dengan cara kita sendiri dan itu yang kita komunikasikan ke orang tua gitu gitu kali sih dan kita lihat disini sepertinya cara komunikasinya Ayaka tuh mungkin kurang ini ya harmonis dengan ibunya ya jadi jadinya terjadinya seperti itu gitu begitu pun dengan Shinji yang kurang bisa mengkomunikasikan padahal sebenarnya dia udah bilang dia tuh sukanya banget gitu kan cuman ibunya tetep punya ekspektasi tersendiri lah terhadap Shinji gitu jadi ya komunikasinya gak belum nemu gitu di situasi buku ini tuh oke baik-baik nah udah ada yang raise hand yang pertama tadi Kety dulu ya silahkan Kety dibuka mic-nya untuk bicara makasih aku pengen nanya sama Kanago deh itu yang masalah Ayaka kayaknya kan dari awal udah bikin shock gitu ya kayak udah gitu kan aku kan punya anak remaja nih nah aku mikir gitu tantrum itu aku pikir tadinya tantrum itu hanya sebatas anak balita gitu ya istilahnya untuk anak bayi yang masih belum bisa mengekspresikan apakah memang tantrum itu bisa sampai remaja lalu apa ya agak shock juga gitu apakah sebetulnya kan tantrum itu kan cara seseorang yang tidak bisa mengekspresikan keinginannya lalulah dia manifestnya ke situ gitu sementara kalau sudah remaja otomatis dia kan bisa komunikasi separah apapun let's say komunikasinya itu kepada orang tua paling tidak tidak perlu sampai tantrum saya pikir tadinya gitu ya kak tapi pengen penjelasannya kalau dari sisi psikologis itu gimana sih apakah memang begitu lalu yang kedua sempat bingung karena kalau dilihat dari Ayaka itu kan dari awal kayaknya gak ada cerita mengenai masa lalunya parah atau masa dia di bring up itu kayaknya gimana gitu kan cuman kalau gak salah karena dia sudah mulai tidak masuk SMP yang diinginkan tiba-tiba jadinya mulai kemerungsung apa sih kemerungsung nah begitu tapi sebenarnya kalau melihat si ibunya sama ayahnya kok kayaknya sabar cukup sabar banget kecuali kalau ada salah satu pihak itu yang suka marah-marah juga otomatis mungkin termanifest lah di anaknya suka marah-marahnya parah banget jadi saya pengen tahu dari sisi psikologis gimana sih kak apa emang ini bisa karena hanya dicerita saja didramatisir atau memang aslinya bisa seperti ini makasih ya kak makasih ayah thank you kati silahkan kak nago mungkin aku jawab dari pertanyaan yang nomor dua dulu kali ya oke manusia tuh ada rumit gitu kan ya kadang ada orang yang mungkin datang dari keluarga yang mungkin gak ada masalah tapi mungkin kita bisa memiliki permasalahan psikologis tertentu gitu kalau kita jelas kan tahu ya kalau orang tua tuh marah orang tua tuh abuse ya jelas itu pasti punya ibaratnya impact secara psikologis buat anak tapi kadang kita gak nyadar kalau perlakuan-perlakuan kecil atau perilaku-perilaku kecil yang mungkin kita gak nyangka segitu efeknya itu bisa juga menimbulkan impact tertentu pada diri anak gitu contohnya misalkan nih di orang tuanya dari siapa namanya dari Ayaka nih Mayu dan suamanya siapa ya Taka bukan siapa Keisuke oke Taka dari mana oke jadi si Mayu sama Keisuke itu kan mungkin dia tidak vokal dia tidak terlalu agresif ke anaknya dia tidak terlalu abusive kecuali ya terakhir-terakhir itu kan tapi keadaan kita sebagai anak itu bisa melihat keengganan orang tua kita akan suatu hal gitu jadi kayak pernah gak sih waktu kita kecil kita mau ngelakuin suatu tapi ngeliat orang tua kita tuh tampangnya udah gak setuju gak enak ketika kita mau melakukan itu padahal orang tua kita tuh gak ada marah padahal orang tua kita tuh gak ada ngelarang tapi karena kita tahu tapi karena kita tahu mereka gak suka makanya kita jadi mengurungkan diri melakukan hal itu terutama juga situasinya pada Ayaka ini gitu padahal mungkin sebenarnya misalkan sebenarnya mungkin ya misalkan si ujung-ujungnya kan Mayu tuh juga tidak terlalu tidak terlalu protes gimana ketika si Ayaka ini tidak jadi masuk ke sekolah yang itu gitu kan dia tidak terlalu marah dia tidak terlalu menekan tapi si Ayaka tahu kalau ibunya tuh enggan ibunya tuh gak suka gitu nah kadang miskomunikasi kekurangan komunikasi seperti itulah yang menimbulkan pemikiran-pemikiran pada diri anak gitu mungkin si anak bisa mulai mikirin kayak gue ini anak yang gak cukup pinter gue ini anak yang gagal yang tidak bisa memenuhi pemikiran memenuhi pengharapan dari orang tua gitu nah kadang kita tahu ketika memang konflik tuh terjadi abu-abu itu terjadi itu bisa menimbulkan impact secara psikologis pada anak tapi kadang kurang kekomunikasi pun itu bisa menimbulkan persepsi-persepsi tertentu pada diri seseorang ibaratnya dia tuh jadi kebawa dalam pikiran sendiri kebawa pendapatnya sendiri dan muncul ketakutan sendiri padahal mungkin misalkan orang tuanya gak terlalu bermasalah juga kalau ujung-ujungnya gagal misalkan kayak gitu nah itu akan nyambung ke pertanyaan yang pertama kenapa seseorang tuh bisa tantrum kenapa seseorang tuh bisa marah kalau kita ngomongin marah sebenarnya marah itu emosi yang sehat marah itu adalah emosi dimana kita berusaha untuk mengemukakan pendapat kita tapi ketika marah itu berlebihan ketika itu jadi tantrum dan seterusnya mungkin pada remaja dan lainnya benar tadi yang kayak dibilang sebenarnya itu ada keinginan yang tidak tercapai ada rasa frustrasi ada rasa malu ada rasa sedih ada rasa takut nah orang manusia itu biasanya emm gak nyaman ngomong ke orang lain kalau dia tuh malu gak nyaman ngomong ke orang lain kalau dia tuh takut gak nyaman ngomong ke orang lain kalau dia tuh sedih lebih gampang apa? lebih gampang marah gitu contohnya sederhana nih misalkan ada orang pasangan yang pacaran nih cowok sama cewek si cowok ini seenaknya nih malam-malam malam minggu pergi bareng temen-temennya si cewek kan ngerasa ditinggalkan malam minggu kenapa gak sangat pacar tapi alih-alih mengungkapkan perasaan sedih kadang kita tuh lebih mudah untuk marah ke pasangan kita marah-marah-marah sehingga pasangan bingung padahal sebenarnya itu kita gak marah kita tuh ngerasa sedih begitu pula ayah kak disini meskipun mungkin tampilannya di luar tuh dia galak dia tuh ngamuk-ngamuk tantrum dan lainnya dibalik semua itu pasti ada perasaan takut perasaan insecure dan lainnya yang itu dia tidak kemukakan makanya yang dia pahami adalah tantrum itulah cara dia untuk melepaskan emosinya yang sebenarnya gak begitu efektif juga untuk menyelesaikan masalahan gitu sih talia oke iya betul-betul seperti yang disampaikan di halaman berapa gitu ya pokoknya si ayah kak tuh tantrum pada hal-hal kecil apa-apa marah apa-apa marah jadi mungkin bahasanya dia komunikasinya dia ya lewat tantrumnya itu ya oke oke thank you kak nago semoga menjawab ya kety ya ini apa jawabannya lanjut tadi kayaknya ada yang raise hand Ica bukan sih apakah masih mau bertanya Ica halo kak iya sebenarnya pertanyaannya tadi kurang lebih sama sama yang pertanyaan sebelumnya aku punya satu pertanyaan buat kak nago kok tadi kan lebih ke arah dari gimana caranya kita sebagai anak ini kan nah kalau aku lebih ke arah ini sih gimana cara orang tua untuk memanage ekspektasi ke anak ya kak soalnya kan pasti kan setiap orang tua tuh pasti punya keinginan-keinginan yang kayak pasti pengen anaknya buat sukses pasti pengen anaknya buat apa ya hidup senormal dalam tanda kutip selayaknya orang biasa gitu kan terus kalau misalnya anak-anak kita ternyata pilihan hidupnya itu tidak sesuai dengan dengan yang kita inginkan itu tuh gimana ya caranya kita untuk bisa memanage ekspektasi kita ke anak-anak jadi supaya kita tuh juga enggak juga enggak melepaskan mereka banget tapi juga memberikan ekspektasi tapi juga enggak yang terlalu berlebihan gitu itu sih terus sama yang kedua kalau menurut kak Priska kan ada tuh di bagian salah satu bukunya itu ada dinamika hubungan antara kakak tertuanya si Shinji yang lagi yang lagi jadi dokter ya kalau enggak salah ya mau lagi belajar lagi jadi dokter itu kan nah itu kenapa kenapa kok ada ada scene dimana dia bertengkar sama pacarnya karena menurutku scene itu menurutku enggak terlalu relevan ke akhir ceritanya gitu tapi kenapa kok itu kayaknya si penulisnya pengen banget masukin antara dinamika antara kakak tertua Shinji dan pacarnya itu terima kasih itu aja terima kasih thank you thank you Ica pertanyaannya bagus mungkin kak Priska dulu kali ya karena ya aku juga berasaran sih itu jawabannya apa silahkan kak kalau saya lihat sih mungkin sekilas memang enggak enggak terlalu penting bagi plotnya ya tapi disini tuh menurut saya pertengkaran dengan pacarnya itu fungsinya adalah untuk menunjukkan orang seperti apa sih si kakak ini kakaknya namanya siapa lagi Yosi Yuki Yosi Yuki jadi si Yosi Yuki ini apa namanya kalau sama pacarnya itu kan dia lebih lebih pasif kalau saya lihat gitu jadi dia dia menyikapi sikap pacarnya itu enggak frontal gitu loh walaupun dia juga sebetulnya kesel gitu jadi menurut saya sih pertengkaran dengan pacarnya ini untuk menunjukkan orang seperti apa si Yosi Yuki ini jadi karakter itu bukan kadang-kadang bukan cuman ditunjukkan dari sikap dia ketika dia sedang sendirian atau sikap masa lalu atau masa kini atau sifatnya dia yang sekarang enggak selalu tapi bisa juga ditunjukkan dengan kehadiran tokoh lain bagaimana dia bisa terlihat orang seperti apa ketika berhadapan dengan orang lain nah Akari ini tadi ada yang bilang kesel jadi gimana si Yosi Yuki ini menghadapi pacarnya yang ngeselin ini ini menunjukkan sifatnya si Yosi Yuki sendiri dia juga manusia biasa dia juga enggak dia juga enggak mau repot pulang terus habis itu menghadapi kasusnya ibunya itu dia juga sebetulnya enggan gitu tapi pada akhirnya dia lakukan juga gitu seperti itu kalau saya lihat seperti itu oke menarik oke jadi tercerahkan begitu ya teman-teman itulah fungsi akari pacar Yosi Yuki dalam cerita ini oke terima kasih Pak Kapriska lanjut ke Kak Nago silahkan menjawab tadi pertanyaannya mengenai ekspektasi yang ngomong-ngomong aku tertarik sama penjelasan Kak Priska barusan jadi mungkin karakter itu muncul untuk membuat kita lebih mengerti karakter yang lainnya gitu ya sebenarnya ini aku kepikiran juga waktu baca ini kan sebuah novel yang kumpulannya berisi dengan orang-orang yang punya isunya dan menyebalkan dengan caranya masing-masing tapi aku kepikiran ini kita semua yang baca di sini kita lebih ketrigger sama tokoh yang mana itu mungkin juga menceritakan lebih banyak tentang diri kita gitu loh kita kesan ngeliat ibu-ibu yang kayak gini mungkin kita value di dalam diri kita kayak gimana kayak aku cukup kesal tuh sama pacarnya itu berarti itu mungkin juga menjelaskan value kayak aku ngerasa ini ada situasi gawat ini bukan waktunya mikirin lo gitu kan ini waktunya mikirin ini gitu jadi kalau kita mungkin bisa ngeliat dalam satu buku itu kita tuh ketrigger sama tokoh yang mana gitu mungkin itu juga membantu menjelaskan kita ini orangnya kayak gimana sih kenapa kita begitu tersinggung kalau ada manusia yang kayak gini itu sedikit insight yang aku dapat waktu baca oke terus tentang ekspektasi nah ya ini ini sulit banget sih sebenarnya sih karena kadang kita sebagai orang dewasa kita agak bingung kita agak sulit untuk benar-benar tahu value mana yang benar-benar tepat untuk diberikan kepada anak yang mana memang mungkin cocok dan bisa mungkin menjamin keberhasilan dia dan yang mana yang tidak apalagi kita taunya value yang kita miliki aja ibaratnya kita lahir tahun berapa kita kuliah dimana kita menikah dengan siapa kita dibesarkan di keluarga yang seperti apa itu akan membentuk value pada diri kita dan aku rasa wajar bagi kita untuk mencoba untuk deliver itu ke anak kita karena itu value yang kita tahu bagus buat diri kita dan kita tahu mungkin melihat orang-orang lain atau teman-teman kita dengan value seperti itu bisa meraih kesuksesan dan aku rasa sah-sah aja kita menyampaikan itu ke anak dan cuma aku rasa disini pentingnya kita juga bisa mendengar apa pendapat anak terutama kalau anaknya sudah menjelang dewasa karena ibaratnya ibaratnya mereka hidup di jaman yang berbeda dan mungkin mereka bisa lebih bisa menangkap apa yang penting di jaman ini dibandingkan kita salah satu hal yang kutemukan ketika aku mengkonsulingkan remaja aku biasanya kan handle klien dewasa karena majorku adalah psikolog klinis dewasa tapi kadang-kadang ada juga klien remaja 3 SMP 1 SMA karena mungkin kenalannya kenalan jadi aku terima-terima satu hal yang aku rasa kurang mereka dapatkan adalah di rumah itu gak ada yang memperlakukan mereka seperti orang dewasa mereka itu dianggap anak-anak mereka itu dianggap pendapatnya setengah dan jarang ada orang yang bisa memperlakukan mereka seperti orang dewasa karena kebetulan pendekatanku adalah ketemu klien dewasa jadi aku memperlakukan mereka seperti orang dewasa dan mereka mungkin jarang memiliki ruang dimana pendapatnya itu didengarkan jadi aku rasa sebagai orang tua kita boleh untuk menyampaikan value apa nasihat apa arahan mana yang kita rasa terbaik di hidup yang kita tahu tapi aku rasa juga di saat yang masalahan penting bagi kita untuk mendengar kalau menurut mereka bagaimana nah kalau menurut mereka sebenarnya ada yang nyambung satu dua aspek ya bagus jadi gak cuma kita aja yang menganggap itu bagus mereka juga menganggap itu bagus dalam hidup mereka dan value-nya bisa jalan tapi ketika itu bentrok nah disitulah mungkin perlu sedikit kerelaan bahwa suatu saat anak kita pun akan tumbuh besar dan menjadi orang dewasa lagi dan mungkin gak selamanya dia bisa bersama kita sebagai satu keluarga utuh karena mungkin dia juga memiliki hidupnya sendiri tapi mungkin salah satu prinsip yang sering kutekankan juga berbeda prinsip itu gak berarti hubungan kita akan jadi buruk ada orang tua dan anak yang memiliki pandangan terhadap hidup yang berbeda bahkan mungkin ada yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda tapi mereka bisa tetap hidup harmonis justru ketika mungkin kita terlalu sering memaksakan itulah yang akan menimbulkan spark-spark konflik yang mungkin membuat keharmonisan yang mestinya masih bisa diusahakan jadi tidak bisa mungkin gitu oke oke menarik jadi kuncinya memang komunikasi balik lagi oke yang lain gimana ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi sambil menunggu aku mau mungkin sekarang mau nanya ke Kak Priska Kak Priska masih berhubungan dengan ekspektasi gitu ya mengenai orang tua terhadap anak di buku ini kan kayak sering banget disebut nama Takagi Sunsuke aku ngerasa kayak Takagi Sunsuke itu jangan-jangan di buku ini pengen digambarkan sebagai gambaran anak yang ideal kalau menurut Kak Priska gimana ini semua orang tua disini tuh nyebutnya Sunsuke mulu gitu kan bandinginnya gimana Kak jadi pertama-tama sih saya saya rasa di buku ini tuh banyak banget metafora gitu loh dan kalau misalnya dibilang bahwa Takagi ini sosok ideal yang diharapkan ibu-ibu iya jadi dia kayaknya emang hasrat ibu-ibu disini supaya anaknya itu bisa kayak si idol ini gitu tapi jangan lupa bahwa disini tuh juga banyak banget metafora seperti misalnya kelas sosial disini dimetaforakan dengan posisi rumah jadi yang kelas atas di atas yang kelas bawah di bawah gitu dan menurut saya sih fungsinya si Takagi ini juga sebagai metafora gitu jadi menurut saya kalau saya lihat ya si penulisnya ini dia mencoba menyajikan masing-masing jenis anak gitu loh disini yang satu adalah anak-anak di dunia nyata yang diwakilkan sama si Shinji Hinako dan Yosuyuki dan anak-anak lain yang disebutkan disini satunya lagi adalah sosok anak di dalam televisi jadi kita lihat tahu setiri kalau yang di dunia nyata itu banyak banget kekurangannya jadi kayak di delivery kekurangannya itu benar-benar solid gitu loh ini ayaka ini kekurangannya kayak gini Shinji itu kelihatannya emang sempurna tapi ternyata dia juga punya masalah sendiri Hinako juga tapi si Takagi ini karena dia di layar kaca kelihatannya sempurna aja jadi kayaknya kayaknya sih kalau saya lihat ini merupakan sindiran bahwa sindiran terhadap semua orang lah gak cuman orang tua tapi kita juga kayaknya sosok yang sempurna itu cuman ada di layar kaca kayak gitu kayak gitu jadi ada dua pendapat mungkin dia memang sosok ideal yang diharapkan ibu-ibu disini tapi sosok itu tidak nyata gitu loh dan yang kedua ya Takagi Sunsuke ini metafora aja banyak saya sayangnya saya lupa buku-buku apa yang juga menyajikan tokoh seperti Sunsuke ini yang fungsinya itu memang lebih ke metafora daripada ke apa namanya dia secara realistis gitu loh beberapa buku ada yang kayak gini juga saya lupa judulnya gitu jadi dia memang menggunakan teknik ini untuk sebagai sindiran kalau saya lihat si Minato Kana ini menarik-menarik emang ya Minato Kana Sensei itu keren-keren lo jadi pengguli oke thank you Pak Pristia terus udah ada yang bertanya nih yang raise hand maksudnya Fadil silahkan dibuka mikrofonnya kayaknya bukan bertanya sih tapi itu saya setuju banget sih sama kata Mbak Pristia tadi soal soal metafor itu ya sejak awal membaca novel ini juga saya rasa emang semua yang ada di dalamnya itu metafor terus ya antara yang diimpikan sama yang nyata lah gitu kayak siapa Sunsuke 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 kan kayaknya tuh ada tuh di dalam sini kan kata-katanya yang bukan kata-katanya Sunsuke aku lupa kata-kata siapa tapi ya kayak yang kita hadapin itu yang nyata terus lama-lama kita akan bosan dengan itu Sunsuke itu kayak metafora kenapa dia ideal karena pengetahuan tokoh-tokoh di dalam buku ini tentang si Sunsuke itu kan tidak real sedangkan yang mereka hadapin selalu adalah kebosanan ya dalam sama hal-hal yang real padahal hal yang real itu yang mereka hadapi sekarang di era sebelum ini itu adalah hal ideal juga kayak si Mayu Endo jenuh sama hidupnya yang sekarang padahal padahal dia dulu pernah memimpikan punya rumah di Bukit Ibarri saya rasa sih poin pentingnya di novel ini itu metafora antara yang ideal sama yang yang realita kenapa kita mengidealkan sesuatu karena sebenarnya karena kita enggak tahu aja mungkin si Sunsuke juga kalau di iniin ditunjukin hidup aslinya juga sama aja membosankannya juga bagian paling akhir saya rasa itu metafor banget termasuk judulnya ini Paris Will At Night itu karena akhirnya hidupnya itu oh iya si toko siapa ibu-ibu berdompet itu agak kesel sama dia cuman sebel tapi penting gitu loh dia saya rasa kenapa dia punya semangat itu semangat ya walaupun kadang negatif tapi ya dia semangat gitu semangat itu nyebelin tapi at least dia punya semangat tapi pas di akhir itu kan terlihat bahwa kenapa dia bersemangat itu kayak dia punya penantian dia menanti di Bukit Hibari ini nanti ada yang lala yang akan dibangun gitu loh itu saya rasa kayak menjelaskan banyak hal tentang karakternya si si Satoko itu apa ya dia berapi-api dia penuh perjuangan walaupun perjuangannya melenceng dengan lempar lempar batu apa segala macam tapi katanya dia punya hal ideal yang dia nantikan gitu loh dan apa ya tapi itu sih jatuhnya malah negatif juga intinya yang saya lihat di novel ini terus asiknya adalah semua 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 sikapnya punya sisi positif dan negatif tapi kalau kata Mas Nago tadi siapa yang kita sebelin di novel ini menggambarkan kita saya sama-sama itu mixed feeling tapi sebel tapi penting menarik menarik seperti biasa Zuryat Fadil selalu menyampaikan opini yang menarik thank you Fadil oke sebenarnya ada yang mau aku tanggapi tapi ini udah ada yang raise hand nih Nina Nina H silahkan apa buka mic-nya terima kasih Kak Ayah kesempatannya terima kasih pertama-tama aku mau nanya Kak Priska dulu soal mungkin endingnya itu kan endingnya itu ditutup dengan artikel dan artikelnya itu agak plot twist terus apa emang seperti itu jadi penjelasannya hanya di situ saja terus kan siapa namanya si Shinji itu cerita ke kakak-kakaknya kan kalau dia dimarahin ibunya dipaksa belajar lah sama ibunya tapi endingnya itu malah sebaliknya gitu terus aku juga mau nanya ke Kak Nago apa sebabnya si Shinji itu kenapa dia seakan-akan mungkin berbohong kalau bisa dibilang berbohong kenapa apakah dia mempertahankan mungkin nama baik orang temannya atau gimana gitu atau mungkin ada istilah tentang psikologisnya gitu mungkin itu saja terima kasih oke terima kasih Nina nah ini kayaknya akan akan terjawab kalau Kak Priska jelasin dulu mengenai endingnya itu karena menurutku endingnya itu kayak open interpretation tapi gak tau nih gimana menurut Kak Priska ya kalau dibilang open interpretation bisa tapi kalau saya lihat sih endingnya ini sudah mewakili apa yang mereka mereka semua rencanakan sebetulnya jadi si kakak Bradek ini si tiga ini kan dia berusaha keras mereka berusaha keras agar si ibu ini tidak tidak kelihatan jelek-jelek amat gitu loh di mata masyarakat mereka juga berusaha untuk gak kelihatan terlalu buruk juga di mata masyarakat jadi jadilah yang tertulis di artikel itu kesaksian yang sebetulnya tidak mewakili kejadian yang sebenarnya jadi itu hanya kesaksian yang direncanakan oleh tiga anak ini dan dibantu ironisnya dibantu sama tetangganya juga kayaknya tetangga-tetangganya yang awalnya sebel awalnya ngomongin di belakang pada akhirnya juga kerjasama membantu dan soal sindi yang awalnya gak disetujui sama orang tuanya terus akhirnya kok malah kayaknya kok berbeda kayaknya itu juga semacam rencana juga apa yang sudah direncanakan oleh karakternya untuk membikin cerita seakan-akan seperti itu padahal enggak bahwa ibunya ini kayak jangan sampai ibunya ini di mata masyarakat jadi sosok yang buruk jangan sampai menanggung sesuatu yang lebih parah lagi udah di penjara terus nanti anaknya nanti nanggung akibatnya ibunya juga nanggung akibatnya akhirnya sudah dibikin cerita itu cerita yang mereka rencanakan sendiri kayak gitu jadi kalau dibilang plot twist menurut saya itu bukan plot twist karena sudah dijelaskan di awal bahwa mereka pengen supaya ibunya ini enggak terlalu menanggung akibat yang masif-masif banget gitu oke sebelum sebelum kekanah gue aku mau menanggapi dulu nih jadi kan aku baca kedua kalinya nih dan aku baru mengerti maksud dari artikel itu jadi kan sebelum artikel itu muncul mereka bertiga Yosuyuki, Shinji, dan Inako ngobrol nih di kamarnya mereka bilang Yosuyuki nanya jadi kita gimana nih kedepannya Inako juga kan gak mungkin masuk sekolah pasti diomongin sama teman-teman gitu kan dipandang sebelah mata gitu nah akhirnya jadi menurut asumsiku adalah mereka bersepakat untuk membuat sebuah skenario bahwa memang yang bersalah itu adalah ayahnya dan ibunya tuh hanya ingin membela membela anaknya aja gitu membela Shinji gitu supaya pandangan masyarakat juga bisa berubah kalau itu gak saksi dari aku sih dan Kak Priska juga setuju ya seperti itu ya oke oke nah terus berarti pertanyaan yang kedua mengenai Shinji berbohong aku kurang sama aku opininya agak berbeda menurut aku Shinji gak berbohong tapi memang cuma cuman pengen bikin skenario aja gitu supaya ibunya terlihat baik di mata masyarakat gimana Kak Priska menurut Kak Priska iya sih jadi apa namanya itu kayak white lies aja jadi kebohongan yang demi diri mereka sendiri dan demi ibunya karena pada akhirnya ya Shinji juga harus berdamai sama kenyataan meskipun dia tidak tidak setuju dengan apa yang dilakukan ibunya ya ujung-ujungnya ya tetap aja anaknya anaknya juga gitu loh jadi dibikinlah white lies itu untuk kebaikan mereka juga kedepannya gitu loh dan dan ini kayak kayak semacam apa ya pilih yang mana yang sudah gak ada kita apa namanya praising atau membela yang sudah tidak ada atau yang masih hidup gitu loh mereka pilih yang masih bisa mereka apa namanya yang masih ada di dunia ini gitu loh untuk mereka walaupun ya akhirnya juga di penjara gitu tapi ya itulah pilihan yang menurut mereka yang terbaik gitu loh oke 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 thank you Kak Priska untuk penjelasannya lanjut ke kanal gue nih gimana nih tanggapannya berarti dari apa yang kita obrolin nih karena gue gimana baca endingnya bingung gak lalu endingnya tuh yang yang mana maksudnya yang artikel itu iya yang jadi diberitakan di artikel bahwa ternyata yang salah adalah ayahnya padahal penjadian sesungguhnya yang salah adalah tetap ibunya gitu karena kepantik emosinya ya ya kalau aku sih merasa itu ya sesuai hasil diskusi mereka gak sih mereka sepakat untuk ibaratnya menampilkan menampilkan cerita yang seperti itu supaya mungkin untuk berusaha untuk mencegah damage yang lain gitu ya di saat yang bersamaan itu juga mungkin menjadi pemahaman buat kita ya mungkin gak semua yang kita dengar itu benar gitu kan ibaratnya kayak tadi gitu ketika kita ngeliat di layar kaca sosok idol yang seperti itu kita disini bisa apa ya kayak yang tadi dibilang sama mas Fadil mungkin kita bisa bebas mengidolakan sesuatu karena kita punya minim informasi tentang dia gitu sama kayak kita ceritanya sekarang ini mungkin mengidolakan tokoh tertentu misalkan idol mungkin atau ceritanya tokoh politik tertentu mungkin ataupun siapa kita bisa bebas mengidolakan mereka karena kita punya minim interpretasi sama mereka kita punya minim informasi tentang mereka begitu pula juga mungkin berita ini gitu kan berita itu tampil dengan alur cerita yang seperti itu padahal sebenarnya mungkin dibaliknya gak kayak gitu cuma aku bingung tadi yang ketika dibilang Shinji bohong itu yang mana ya maksudnya apa maksudnya di ending itu atau aku kira tadi bohongnya waktu dia ngobrol sama sama kakak-kakaknya gitu gak sih kayak sempat dia kayak mikir untuk cerita atau enggak cerita atau enggak awalnya aku kira bohongnya itu Nina mungkin mau menanggapi masih ada gak ya Nina masih masih depan kakak gimana apa pas yang diskusi sama kakak-kakaknya itu dia apakah dia cerita dia berbohong cerita ke kakaknya karena kan yang di artikel itu berbeda banget sama yang dia ceritain gitu ya mungkin oke ini aku gak tau ya kalau aku sih nangkepnya di waktu dia diskusi itu awalnya dia rencana untuk ya antara berbohong atau menahan informasi tapi kayaknya ujung-ujungnya dia juga akhirnya cerita dengan sesungguhnya apa yang dia tangkep gitu kalau aku sih nangkepnya karena ini kita sedang membicarakan tentang seorang anak yang baru aja paham bahwa satu orang tuanya membunuh orang tuanya dia gitu yang lainnya jadi kayak dari anak yang mungkin ngerasa kayak ya ini keluarga normal keluarga biasa terus tiba-tiba harus dihadapkan dengan kenyataan itu aku rasa itu wajar membuat kita berada dalam posisi shock dan kita ketika shock biasanya kita jadi lebih waspada gitu terhadap situasi sekitar kita bahkan ketika yang mereka temui yang dia temui adalah mungkin kakak-kakaknya mungkin dia akan sangat berhati-hati supaya apa yang keluar dari mulutnya mungkin gak sampai menimbulkan masalah baru atau mungkin sampai menjadi sebuah kesalahan gitu makanya itu mungkin alasan kenapa dia terpikir untuk antara withholding information atau berbohong tapi sepenangkapanku sih ujung-ujungnya dia akhirnya menceritakan apa yang dia benar-benar rasakan gitu sih ya ya setuju sih gimana Nina apakah sudah menjawab aku pengen nanya itu sih sebenarnya menurutku kan si Shinji itu kayak seolah-olah berbohong karena yang artikel yang keluar itu kan seperti itu jadi aku kira dia berbohong kepada kakak-kakaknya dan ternyata dibalik itu untuk mempertahankan ibunya gitu loh jadi jadi yang Shinji ungkapin ke kakaknya itu benar terus aku sebenarnya belum terjawab sih mungkin eh kayaknya udah terjawab udah sudah deh terima kasih Kak oke oke jadi mungkin untuk memberikan pencerahan nih ke Nina jadi memang yang di artikel yang di koran itu itu memang bukan keadaan yang sesungguhnya gitu dan itu bukan Shinji aja yang berbohong tiga-tiganya ketiga anak takahasi itu mereka semua memutarbalikan fakta gitu jadi yang nyampe di berita tuh memang bukan keadaan sesungguhnya gitu di di apa di kondisikan seperti itu supaya ibunya tuh tampak baik di mata masyarakat jadi mereka bertiga nih anak anak ketiga anak ini masih bisa melanjutkan hidup gitu kalau ibunya dianggap baik oleh masyarakat semoga tercerahkan ya Nina ya oke oke kemudian lanjut kita ke soalnya udah 4 orang nih yang mau nanya nih kita mulai dari Ardana dulu silahkan Ardana oke terima kasih kaya jadi aku mau nyampein pendapatku soal si Satoko ini si Mama Glitter ini jadi menurut aku menurut aku sih Mama Glitter ini keberadaannya sih lumayan penting ya di cerita karena di alurnya di 4 babak itu tuh selalu diadakan jadi satu satu alur sendiri gitu loh menurut aku si Satoko ini memberikan pandangan bagaimana permasalahan pembunuhan si suami Takahashi ini gitu di pandangan masyarakat luas karena kan yang diketahui oleh si Satoko itu kan adalah kabar-kabar burung ya gosip-gosip gitu loh dan itu dia dia sampaikan kepada anaknya gitu terus si Satoko ini juga keponya itu loh bikin gregetan gitu maksudnya aku juga sempat punya tetangga yang kepo gitu dan di satu sini emang benar sih karena kekepoan si Satoko ini kan apa ya dia merasa itu penting gitu bahwa kita harus tahu kabar orang in a way buat kadang kan juga ada keadaan-kadaan genting yang memang harus diselamatkan kayak gitu kan kayak pas dia si Ayaka tantrum terus si Mayu tiba-tiba ngambil tindakan gitu itu juga lumayan itu nah tapi kadang tuh si yang si Ayaka sama Mayu pengenin tuh mungkin ya menurut aku tuh lebih tetangga kepo tuh lebih apa ya bikin gregetan karena jadi tidak menghargai privasi gitu loh si Mayunya yang kayak di akhir gitu kayak gue lagi mau marah kenapa sih lu tiba-tiba dateng gitu kan ya padahal kan ini kan harusnya kayak personal gue sama si Ayaka aja gitu kan tapi ya kita gak tahu kalau tiba-tiba si Satoko gak hadir gitu kan ya terus apa ya aku mau nanya ke Kak Priska nih di ending itu kan awalnya kan si Shinji kan tahu bawasannya di abis si Hinako dari shelter terus ketemu si Shinji gitu terus dia makan pop mie di pinggir pantai gitu terus si Shinji bilang bawasannya disitu bakal dibangun biang lala ya bakal dibangun biang lala yang mana itu kan akan jadi biang lala terbesar di Jepang gitu dan si Hinako ini gak tahu nih gitu terus di akhir si siapa si Satoko di Satoko penutup endingnya itu si Satoko itu ceritain ke anaknya bahwasannya dia juga tahu kabarin menurut aku tuh kayaknya karena tidak tahu Hinako tuh kayaknya kabar biang lala ini tuh gak terlalu menyebar luas jadi kayak cuman mulut ke mulut gitu loh nah yang ini jadi interpretasi aku di endingnya sih ya cuman karena si Satoko tahu kabar itu kayaknya dia tahu dari Shinji dan berarti mengindikasikan bahwa si Satoko ini akhir-akhir ini memang dekat sama Shinji gitu kan sama keluarga ketiga anak itu karena ya itu kan kepedulian Satoko itu kan lumayan tinggi ya karena dia ngeliat si Satoko ini sorry ngeliat si tiga anak ini kayak luntang lantung gitu gak punya ibu gak punya bapak gitu kan jadinya dia mencoba buat ngebantu ketiga anak itu gitu loh jadinya dia mulai lebih dekat dia tahu kabar itu gitu dan yang kayak di akhirnya sih di endingnya itu dia ngebantu karena kan dia juga bilang ke anaknya iya sih sebenarnya tadinya kan gue ngomong kayak gini nih si Takasit kayaknya si sejahat ini si Junko sejahat ini ternyata eh sorry ternyata enggak kan enggak sesuai realitanya kan berarti mungkin si Satoko ini sedikit banyak ngebantu gitu ngebantu si anaknya buat memperbaiki lagi reputasi si Junko yang mana kayaknya si Junko ini memang udah di sudah difonis agak tinggi gitu dan sedang diperjuangkan gitu sih oke jadi pertanyaannya apa untuk Kak Priska tadi itu sih kabar dibangunnya Bianglala itu menurut kakak sudah diberitakan dan menyebar luas gitu apa kayak cuman dari mulut ke mulut gitu oke oke itu mungkin ya Kak Priska mungkin bisa menjawab silahkan itu bisa jadi open interpretation juga sih mungkin diberitakan juga karena bisa diberitakan karena ini adalah Bianglala terbesar yang akan dibangun di situ jadi kayaknya sih gak akan luput dari berita tapi bisa juga Satoko ini juga tahu dari Shinji juga dari Shinji sama Kinako bahwa itu akan dibangun Bianglala yang besar dan itu bisa menjadi detail yang menunjukkan perkembangan karakternya Satoko sendiri gitu loh jadi apa namanya oh kayaknya interpretasi kita dia taunya dari Shinji dan pada akhirnya dia juga kepengen naik Bianglala itu juga dia jadi gak jauh beda juga dengan Kinako dan Shinji dan dengan orang lain yang pengen naik Bianglala itu juga jadi menurut saya ini bisa jadi sebuah perkembangan karakter dari Satoko yang awalnya nyinyir gitu kan terus habis itu apa kepo itu tadi gitu dan pada akhirnya dia di buku ini dia bisa menerima menerima perbedaan status sosial itu gitu loh dari awalnya mereka dia sangat menentang pada akhirnya karena karakter yang berkembang dari semua yang terjadi dia akhirnya bisa menerima apa namanya status sosial yang demikian yang berbeda-beda kayak gitu iya betul aku gak kepikiran sama skenario seperti itu oke thank you Kak Preca lanjut yang nanya yang raise hand ada David silahkan David halo selamat siang aku lebih kayak ini kali ya sharing soal interpretasi jadi soal tadi kan kita ngomongin soal ending dan aku merasa bahwa aku punya interpretasi yang agak sedikit beda atau mungkin gimana ya jadi kita kan disini melihat bahwa di akhir tuh ada artikel yang tadi kita bahas bersama ya terus aku ada interpretasi aku adalah di artikel ini tuh ada ada keterlibatan Satoko gitu kayak dia bisa jadi menjadi yang memberikan kesaksian juga salah satunya gitu karena Satoko ini kan sebenarnya punya kepentingan juga terkait ini karena dia tuh kan ngebet banget mempertahankan reputasinya si Bukit Hibari dengan adanya berita yang seperti ini yang mengatakan bahwa ibunya tuh gak jahat-jahat banget jadinya kan reputasi Bukit Hibarinya terlindungi sesuai dengan yang Satoko pengen gitu lalu aku juga curiga karena kalau teman-teman lihat sebenarnya setelah artikel ini bab paling terakhir kan babnya Satoko ya setelah artikel masih ada satu bab Satoko yang cuma dua lembar ini itu si anaknya si Makun itu telpon Satoko dan dia tanya kok cerita yang ibu ceritain sebelum-sebelumnya beda sama artikelnya terus si Satoko ini seolah-olah ngelak gitu kayak dia bilang bahwa oh emang aku bilang gitu ya terus dia bilang kayaknya salah paham deh itu kayaknya Satoko sekadang menyembunyikan sesuatu makanya mencurigai keterlibatannya Satoko lalu kayak ini sih penutupnya artikel yang berbeda dari kenyataan mungkin juga pengen dibiut seperti itu karena supaya bikin kita yang baca tuh gak nyaman juga mungkin salah satunya akhirnya karena kita kan tahu ya kebenaran yang sebenarnya tapi publik di dalam dunia buku ini tuh gak tahu tuh kebenaran yang sebenarnya gitu jadi kayak seakan-akan lah kok kebenaran sebenarnya gak diungkap gitu jadi kayaknya bisa jadi bikin kita yang gak enak sendiri itu sih interpretasi aku terhadap ending terima kasih Kak Ya ya sama Kak Yang dibicarakan karena gue tadi juga gitu bahwa apa yang kita lihat di berita belum tentu sama dengan kenyataannya terima kasih David lanjut ada Riko nih yang raise hand silahkan Riko oke terima kasih Kak Ya aku sebenarnya pengen nanya ke Kak Priska sebagai penyunting dari buku ini selama baca buku ini kan sebenarnya kita bisa lihat di bab antar babnya sendiri itu kan ada bagian Kojima Satoko ya diselaskan ya setelah bab setelah babnya keluar di Lendol Takashi selalu diselipin sepenggal ceritanya si nenek glitter gitu kan aku mau nanya sama Kak Kak Priska sebenarnya tujuan dari cerita dari si Satoko Satoko ini diselipin ini sebenarnya apa sih soalnya aku kayak apakah itu memang ada hubungannya dengan plot cerita secara keseluruhan karena kan pada akhirnya ini bercerita tentang keluarga dan ini aku melihat bukunya ini lebih kayak keperbandingan sih membandingkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tapi dalam satu hal yang sama gitu ada keluarga yang kelihatannya di luar baik-baik aja tapi ternyata di dalamnya nggak baik-baik aja tapi ada juga keluarga yang kelihatannya di luar sering buat masalah gitu kan tapi ternyata di dalamnya mereka bisa menahan diri untuk saling membunuh dalam tanda satu dengan yang lain apakah si Satoko atau nenek glitter ini diselipkan di tengah-tengah itu lebih kayak menggambarkan keadaan yang APKL keadaan yang semestinya dari sebuah keluarga soalnya kan di setiap cerita yang diselipkan digambarkan kalau dia selalu nelpon anaknya si Makun tapi kemudian tadi setelah beberapa kali lihat penjelasan teman-teman terus ada juga komentar-komentar tentang interpretasi dari bagian akhir dari buku ini aku lebih melihat apakah Kojima Satoko ini sebenarnya kayak digambarkan sebagai penggambaran dari kayak dibilang ayat tadi penggambaran kayak semua pada akhirnya semua orang yang ada di Toko ini keluarga-keluarga itu kayak mengalami transisi pada akhirnya mereka berkembang menjadi pribadi yang sebagaimana seharusnya menjadi lebih baik dari yang awalnya pesimis dari awalnya yang kayak gak pengen keluarganya keluarganya buruk misalnya keluarga si Mayu yang dia pengen anaknya berusaha jadi anak yang baik anak yang berprestasi pada akhirnya digambarkan sebagai sesuatu yang bagus gitu apakah itu memang demikian digambarkan atau mungkin dari Kak Priscila punya Kak Priscila ya Kak Prisca Kak Prisca itu punya interpretasi sendiri terus juga aku pengen tambahin yang di bagian akhir yang ada menjelaskan tentang bagian akhir juga tentang nenek yang nelfon anaknya itu sebenarnya bagian akhir dari setelah ada artikel itu kan baru ditutup dengan artikel Kojimasata Ko 4 yang tadi juga berhubungan dengan yang aku jelasin sebelumnya kalau misalnya pada akhirnya kenapa Peris Will at Night ini dijadikan sebagai judul utama walaupun kita gak melihat signifikansinya dalam cerita mungkin pada kita itu digemparkan sebagai sesuatu apa ya kayak benda yang apa ya kayak diidam-idamkan sama semua keluarga yang ada di cerita ini gitu karena akhirnya akan sangat baik kalau misalnya kita bisa sekeluarga bisa naik biang lala itu ya biang lala yang terbesar yang akan dibangun di tempat kita ini karena kan disitu kan juga beberapa kali dijelaskan kalau misalnya keluarganya si tiga bersaudara itu siapa yang namanya tadi ya Yosiyuki Yosiyuki sama adik-adiknya itu kan disitu waktu si tewanya nemu si sinju akaknya nemu si adiknya itu kan disitu mereka ketemu di daerah yang memperlihatkan biang lala itu ya dari situ kan juga dibilang kalau misalnya kita bisa keluarga dari situ kayaknya seru ya kalau misalnya kita bisa kumpul lagi sama ayah dan ibu gitu kira-kira gambarnya kayak gitu kalau gak salah ada kutipan pembicaraannya mereka terus habis itu juga di bagian akhir kan ditutup dengan si nenek glitter yang nelpon anaknya gimana kalau misalnya nanti kita makun datang pulang ke rumah kita bisa naik biang lala yang baru dibangun itu ya kayak aku ngeliat mungkin pada akhirnya ini kayak bercerita tentang isu sosial yang berhubungan dengan keluarga gitu jadi kayak pada akhirnya semua keluarga itu walaupun saling merusak dalam tanda kutip satu dengan yang lain mereka tetap ingin sesuatu yang baik mereka ingin tetap sesuatu yang kehangatan dari dalam keluarganya dan digambarkan dengan keinginan mereka untuk naik ke biang lala mungkin itu sih kalau kenapa aku dan interpretasi dari aku melihat cerita dari seri Willet Night ini mungkin dari Kak Prisca mungkin ada yang bisa dijelasin terima kasih Kak Sip thank you Rico ini dan pertanyaannya gimana Kak Prisca oke kembali lagi sih kalau menurut saya buku ini penuh dengan metafora jadi menurut saya sosok si Kojima Satoku ini menggambarkan kelas sosial itu sendiri jadi kelas sosial itu digambarkan dalam sosok manusia bahwa dia jenis karakter yang emang dikemas secara ekstrim dan kalau ya keponya ekstrim terus habis itu tindakan-tindakannya ekstrim sampai dia harus ngelempar batu ke rumah tetangganya dimana di dunia nyata kita kita sering gak sih menemukan yang seperti itu apakah di dunia nyata ini ada orang yang setegak itu kayaknya sih mungkin ada tapi tidak lazim makanya dia dijelaskan sebagai sosok yang awalnya itu ekstrim banget dan kayaknya kalau saya lihat itu satoko ini adalah metafora dari kelas sosial itu sendiri kayaknya seperti ada rule tidak tertulis dan tidak terucap bahwa jangan coba-coba bikin masalah sama orang kelas atas itu sudah kayak sudah rule di dalam masyarakat kita sendiri itu seperti itu dan di dalam Ferris Wheel at Night ini dia digambarkan dengan sosok satoko ini yang menggambarkan kelas sosial itu sendiri jadi fungsi-fungsi dia di sini itu adalah mewakili kelas sosial yang emang di atas bahwa yang di atas itu selalu kelas sosial yang ada di atas itu selalu merasa superior tapi pada akhirnya pesan moral yang diberikan di sini adalah disimbolkan dengan yang Lala ini sendiri bahwa pada akhirnya seperti yang dibilang sama siapa Riko tadi seperti yang dibilang sama Riko tadi pada akhirnya juga mereka pengen naik yang Lala bareng-bareng dimana isu sosial di sini itu solusinya itu solusinya adalah menerima status sosial masing-masing jadi menurut saya fungsinya Kojima Satoko ini lebih ke metafora itu tadi dan pada akhirnya kelas sosial itu bisa kita atasi dengan saling menerima itu tadi saling kalau ketika kita sudah sama-sama mempunyai tujuan yang sama yang disimbolkan dalam yang Lala itu kelas sosial sudah tidak akan terlalu menjadi masalah lagi menurut saya menurut saya itulah kenapa karakter Satoko ini selalu diceritakan di tengah-tengah transisi keluarga yang lain kayak gitu oke 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 menarik semoga menjawab ya Riko oke kita sedikit informasi kita tinggal punya waktu 10 menit aja karena diskusinya harus berakhir di jam 3 dan berarti yang bisa bertanya sudah tinggal 2 orang lagi yaitu ada Henni dan Nabila aku persilahkan dulu untuk Henni duluan silahkan membuka micnya dan menyampaikan opini ya makasih Kak Ayah silahkan kesempatannya ini aku mau cerita soal interpretasiku tentang si Biang Lala ini yang di ending sama yang di tengah-tengah sebenarnya dari sejak Finji cerita kalau eh disini mau dibangun Biang Lala loh Kak gitu di halaman 210 itu ada keterangan kalau masyarakat kota ini selalu bilang bukit itu khusus untuk kelas atas ya kan terus sementara pesisir untuk kelas bawah sedangkan kalau misalnya kita naik Biang Lala nanti kedua pemandangan itu akan sama saja gitu jadi kayak kalau dilihat dari Biang Lala tuh atas bawah kelas atas kelas bawah itu akan sama saja jadi menurutku disini sebenarnya si Biang Lala ini menggambarkan tentang apa yang kamu lihat itu kamu ngelihat misalnya orang kelas bawah tuh ngelihat orang kelas atas tuh kayak wah mereka kayak hebat banget ya begini begitu nah orang kelas atasnya ngelihat orang bawah juga kayak wah mereka enak ya gak banyak masalah dalam hidupnya atau ribet atau gimana tapi sebenarnya ketika di mereka sebenarnya punya masalah yang sama gitu loh jadi sebenarnya ini istilahnya apa ya sawang-sinawang ya kalau di Jawa soalnya di chapter yang terakhir chapter yang terakhir kan ada chapter 8 itu tulisannya Biang Lala chapter judulnya Biang Lala itu semuanya berkumpul jadi keluarga Endo keluarga si siapa satunya Tekahashi ya sama si Satoko itu semuanya ngumpul dan semuanya jadi satu itu kayak kedua kelas itu jadinya berkumpul dilihat dari Biang Lala akhirnya ternyata mereka sama aja yang kelas atas pun ternyata sama-sama manusianya juga gitu dengan masalah yang sama sehari-hari gitu sih menurut aku untuk interpretasinya si Biang Lala ini jadi kayak kalau dilihat dari atas dari Biang Lala kalian udah beda-beda kelas itu udah gak gak ini gak relevan gitu kalian sama aja dari atas itu kalian sama aja menurut aku gitu sih makasih menarik menarik thank you Henny interpretasinya lanjut ada Nabila nih silahkan Nabila mau sharing atau mau bertanya ya makasih Kak Ayah mau tanya sih terkait mau ketahui ke Kanago terkait sifat sikapnya Mayu ke Ayaka itu kan di awal Mayu itu sabar banget menghadapi Ayaka terus kayak berusaha menemangkan diri terus tiba-tiba bisa shifting ke sikap yang sangat gak manusiawi banget gitu itu sebenernya ekstrim banget itu sebenernya mungkin gak sih kejadian diri life kalau orang tuh bisa betul-betul berubah dari yang tadinya sabar terus tiba-tiba jadi kayak wild banget itu sebenernya memungkinkan atau enggak terus abis itu kalau misalnya emang memungkinkan kira-kira gimana gimana caranya biar gak gak meledak gitu karena kan bisa dari atau enggak kita kadang memang mendem hal-hal yang bikin gondok cuman gak gak bisa mengungkapin karena banyak faktor gitu gitu aja sih paling terima kasih terima kasih bila pertanyaan menarik silahkan kanago untuk kita anggapi oke ketika kita bilang seseorang itu sabar gitu kan kadang dia kita gak tahu apakah dia beneran sabar atau dia mendem dan dia menjaga imajenya supaya terlihat oke-oke aja fine-fine aja gitu mungkin ini sama kaitannya dengan situasi pandangan sosial dan pandangan orang lain yang kita bahas dari tadi kan pandangan orang terhadap kita tuh bukan cuma kita supaya kelihatannya keren anggun kaya atau gimana tapi juga kita tuh orangnya baik maka banyak dari kita sering menjaga diri kita untuk terlihat sabar terlihat sudah menerima terlihat sudah oke-fine-fine aja gitu padahal sebenarnya dalam diri mungkin belum tentu kadang ketika kita mungkin habis menerima perlakuan tidak adil belum tentu kita langsung bisa memaafkan dan mengampuninya gitu kita mungkin masih gondok mungkin masih marah mungkin masih gak terima tapi karena mungkin kita tidak ingin terlihat sebagai sosok yang dendaman dan lainnya itu yang kita tutupi gitu nah itu yang kadang-kadang mungkin malah menumpuk 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 dan akhirnya meledak gitu karena emosi itu ya kayak energi gitu bukan hanya karena kita bilang karena kita mengaku itu tidak ada bukan berarti benar-benar tidak ada kita masih aja bisa marah terhadap banyak hal mungkin terkait dengan perlakuan orang lain di masa lalu atau situasinya gak menyenangkan saat ini gitu nah yang uniknya yang uniknya adalah ketika si Mayu itu ngamuk akhirnya nyadar gak sih kayak selesainnya tuh kayak dia kayak gak sadar gitu kalau dia yang baru saja melakukan itu karena mungkin dalam image dirinya adalah dia itulah ibu-ibu yang mungkin harus selalu mungkin misalkan sabar dia adalah diri manusia yang mungkin selalu bisa mungkin ibaratnya kepala dingin menghadapi permasalahan dia harus memikirkan semuanya agar teliti sempurna dan lainnya jadi ketika dia baru saja melakukan tindakan yang impulsif itu bukan dia kayaknya gak mungkin dia sebagai ibu melakukan kayak gitu ke anak itulah bagian dari diri kita yang kadang kita deny nah maka dari itu kita disini sebagai manusia sebaiknya pelan-pelan memahami bahwa sebagaimanapun kita berusaha menjadi individu yang baik kita masih punya diri kita yang manusiawi yang punya sifat-sifat buruk kita masih dendaman kita masih suka marah suka tersinggung dan daripada pura-pura ditutupin ada baiknya itu kita juga salurkan kadang-kadang gitu kalau kita masih gak terima katakan gak terima kalau kita masih gak nyaman ada baiknya kita juga bilang kalau kita gak nyaman bukan berarti kita harus marah atau dendam atau gimana tapi at least jangan menutupi bahwa diri kita jangan mengakui seenaknya kalau diri kita sudah baik-baik aja kalau enggak gitu karena itu sama aja kayak ibaratnya kita bohong tentang diri kita sendiri jadi acara sederhananya sih mungkin dengan lebih jujur dan mengakui bahwa diri kita masih mungkin belum oke terhadap berbagai situasi yang kita baru saja alami gitu sih oke tadi juga karena gue bilang kan ya berselisih bukan berarti tidak bisa hidup harmonis ya gimana kak tadi ya bener-bener kadang kayak kita ngerasa kita tuh pengen sama dengan orang yang terdekat sama kita gitu punya pendapat yang sama dan kita pengen memaksakan supaya perbedaan itu harus sama gitu biar gak ada konflik malah sebenarnya kalau berbeda pendapat kalau masih gak nyaman kalau masih gak setuju bukan berarti kita akan tidak setuju di semua aspek kehidupan gitu kita bisa aja punya perbedaan pendapat dengan orang tua kita tapi bukan berarti itu akan menghilangkan sepenuhnya hubungan kita anak dan orang tua seperti yang kita sudah miliki gitu jadi ibaratnya mungkin secara umum cobalah sedikit expose diri terhadap berbagai perbedaan konflik dan pahami bahwa itu merupakan bagian yang wajar dari kehidupan kita dan kita gak mesti harus jadi manusia sempurna yang tanpa konflik untuk bisa nyaman dengan diri kita gitu cobalah expose diri terhadap perbedaan ya supaya belajar gitu untuk menerima perbedaan itu wah terima kasih Kanogo untuk sharingnya siang hari ini ya kalau untuk Kak Priska ada apa ya yang ingin disampaikan gitu tentang buku ini khususnya dari Minato Kane Sensei sebagai penutup silahkan Kak Priska kalau saya sih mau kasih poin yang itu tadi yang dimana Mayu itu dia awalnya kelihatannya sabar gitu terus habis itu terakhir-terakhirnya apa namanya dia bahkan hampir aja membunuh anaknya sendiri jadi menurut saya ini ciri khasnya Minato Kanai sih dia berusaha untuk melihat dan apa namanya menyoroti sisi manusia yang gak berani kita tunjukkan gitu loh ke orang lain gitu loh di buku-bukunya ini bener-bener syarat dengan karakter-karakter seperti itu jadi seperti di Confessions juga Dependence dan yang terakhir Ferris Will at Night itu karakternya itu semuanya punya kayak dalam diri kita itu semacam ada sisi lain gitu loh sisi lain yang melata gitu loh di dalam hati ini gitu loh dan Minato Kanai itu dalam buku-bukunya itu mencoba untuk menunjukkan sisi gelap itu sisi gelap dimana kita mungkin kalau dalam situasi yang sama kita juga bisa kayak dan kita gak berharap sih cuman apa kita jadi dia berusaha untuk menampilkan perasaan tidak nyaman itu supaya kita juga bisa mengakui bahwa mungkin kita juga akan bisa bersikap seperti itu jika berada di dalam situasi serupa gitu loh dan itu akan ngajarin kita juga untuk tidak serta-merta menghakimi apa yang dilakukan oleh orang lain tokoh lain misalnya pada akhirnya dia membunuh Mayu disini hampir membunuh anaknya sendiri menurut saya kita juga gak bisa menghakimi bahwa sikapnya itu salah atau benar gitu loh karena memang manusia itu seperti itu tidak bisa ditebak istilahnya itu yang berusaha dia sampaikan disini di dalam karakter-karakternya ini mungkin bukan jenis karakter yang akan kita sukai gitu tapi itu memberikan kita pelajaran bahwa manusia itu juga punya sisi yang seperti ini sisi yang menakutkan seperti yang tidak akan pernah kita tunjukkan ke orang lain dan dia dia disini di buku-bukunya ini menunjukkan dengan secara trilian sih kalau menurut saya setuju setuju oke baik terima kasih juga ya Kak Priska udah berbagi apa insight tentang buku terbarunya Menentokanai Sensei ini yang Fairestville at Night pada diskusi barengan siang hari ini dan karenanya aku tutup diskusi barengannya kita foto bareng dulu setiap siap kasih